Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengusaha muda sekaligus kekasih dari Ayu Ting Ting, Bratakarta Sasmita mendatangi tahlilan di kediaman Ayu Ting Ting, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Keponakan Ayu, Raya Zoltan Fahrizal yang merupakan putra adik kandung Ayu Ting Ting, Asifa Nuraini atau Sifa meninggal dunia. Kepada media, Bratakarta Sasmita mengaku menghadiri tahlilan keponakan Ayu Ting Ting sebagai upaya dirinya menguatkan hati dan perasaan keluarga besar Ayu Ting Ting khususnya Sifa yang ditinggal putra keduanya it. Oh, saya datang untuk menghibur keluarga Ayu. Dan kondisi keluarga Ayu Ting Ting, Insya Allah sudah tabah dan ikhlas, tadi tahlilan juga dihadiri keluarga dan tetangga juga, tutur Bratakarta Sasmita. Diakui Bratakarta Sasmita, sebenarnya dirinya sudah tahu kabar sakitnya keponakan Ayu Ting Ting sejak awal pertama kali masuk rumah sakit pekan lalu. Namun, lantaran kesibukan dan tak pernah menyangka kejadiannya akan berakhir seperti ini, maka Bratakarta Sasmita belum sempat membesuknya di rumah sakit. Kalau dengar kabar sakitnya sih sudah dari minggu lalu. Tetapi kan namanya berita anak bayi sakit. Bayi rewel kan biasa, tetapi tidak tahu kalau sampai endingnya harus kehilangan, dari saya juga kan masih punya keponakan kecil-kecil jadi kayak agak was-was juga, tambahnya. Bratakarta Sasmita juga berdoa agar keluarga Ayu Ting Ting bisa diberikan ketabahan atas meninggalnya keponakannya. Saya sendiri juga memang sudah ditinggal orang tua, jadi memang harus berusaha ikhlas. Dan ya semuanya agar dikuatkan dong karena kalau yang namanya umurkan lillahi ta'ala ya, kita tidak tahu kapan ditinggal, kapan ditemukan, jadi memang harus diikhlaskan, tandasnya. Di lain sisi, hubungan asmara Bratakarta Sasmita dengan Ayu Ting Ting memang selalu menarik untuk dibahas. Sepertinya mereka sudah gak malu-malu lagi deh untuk memperlihatkan kebersamaannya. Seperti dalam postingan terbaru Ayu Ting Ting dalam laman Twitternya yang diunggah saat keduanya sedang jalan bersama. Ayu Ting Ting memposting foto kebersamaannya dengan Bratakarta Sasmita. Tidak ada keterangan dalam unggahan itu. Ayu Ting Ting hanya menyematkan emotikon hati dalam unggahannya. Sesaat kemudian, Bratakarta Sasmita dengan gerak cepat langsung memberikan balasan. Cantiknya bidadariku, jawab Bratakarta Sasmita dalam kolom komentar Ayu Ting Ting. Sontak saja komentar Bratakarta Sasmita langsung menjadi sasaran netizen. Mereka semua ikut senang karena akhirnya Bratakarta Sasmita dan Ayu Ting Ting bisa go public. Pelan-pelan mas, komen akun Sintia. Dia yang balas gue yang senyam-senyum, lanjut akun Erika. Gilak akhirnya ada keluar juga nih, papar akun ranti. Uhuk-uhuk, godah Hesti Purwadinata. Palanya ada magnet kah manis, terang kiki Saputri. Hade kudu buru-buru jahit batik lagi ini mah, tutur Wendy Cagur. Kabar selanjutnya, duka masih menyelimuti Ayu Ting Ting dan keluarga usai kepergian sang keponakan, Rayas Zoltan Fahrizal. Anak kedua Asifanuraini dan Nanda Fahrizal itu meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus lalu. Sudah hampir seminggu, sang biduan beserta keluarganya tak pernah absen bersiarah ke makam almarhum Bebi Zoltan yang berlokasi di TPU Lemperes Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai bersiarah, Ayu Ting Ting sempat membagikan kabar keluarganya saat ini. Dia juga meminta doa agar keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Doain, mudah-mudahan ikhlas, keluarga diberikan kekuatan, kata Ayu Ting Ting usai bersiarah pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Kondisi keluarga sehat-sehat, Alhamdulillah. Insya Allah, kuat harus. Karena masih ada bilkis, ucapnya menyambung. Sebagai anak tertua, Ayu Ting Ting tak henti-hentinya memberikan kekuatan untuk kedua orang tuanya serta sang adik. Sebisa mungkin pelantun alamat palsu tersebut berusaha agar keluarganya tak berlarut dalam kesedihan. Bagi Ayu Ting Ting, apa yang dihadapi keluarganya saat ini merupakan rancangan yang maha kuasa. Muatin banget lah, apalagi kalau ayah, ibu, sifat. Harus ada yang kuat salah satu dari kita, tutur Ayu. Kita harus bisa ngelewatin semuanya, mungkin ini yang terbaik yang Allah kasih, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Rayas Zoltan Fahrizal merupakan anak kedua Asifanuraini dan Nanda Fahrizal. Bayi itu lahir pada tanggal 7 Juli tahun 2024. Sempat sakit dan dirawat karena diare, sayangnya nyawa keponakan Ayu Ting Ting tak tertolong dan meninggal dunia di usia 55 hari. Bebi Zoltan dimakamkan pada Sabtu. Tanggal 31 Agustus tahun 2024. Lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!